Setelah diamankannya 9 orang pelaku geng motor Flamboyan yang melancarkan aksi pembacokan di Kebun Jeruk, korban meminta pihak kepolisian menghukum para pelaku seberat-beratnya. Beni, korban pembacokan kelompok geng motor Flamboyan di Kebun Jeruk, Kejamatan Celutung, Kota Jambi beberapa waktu lalu, meminta pihak kepolisian untuk menghukum para pelaku pembacokan seberat-beratnya. Dikatakan Beni, akibat perbuatan para pelaku, lengan kanannya mengalami luka serius sehingga sempat menjalani operasi di RS Udera dan Matahir Jambi. Hingga saat ini dirinya masih menjalani kontrol mingguan ke dokter, karena beberapa syaraf yang rusak mengakibatkan tiga jarinya belum bisa dikerakan dengan leluasa. Orang itu berapa orang? Kalau orang yang bacok kami itu satu orang, satu orang kan cuman bonceng tiga. Berarti dia turun dari motor langsung kebacok gitu? Tidak, dia turun sambil di atas motor, sampai pasang, orang itu ngelawan arah. Emang abang dari mana? Dari arah pasar ke arah ke telananya, orang itu dari telananya ke arah pasar. Naik motor berarti abangnya? Sudah bacok itu orang itu langsung masyado? Langsung pergi lah. Langsung pergi lah. Abang, untuk teman abang gimana? Untuk teman-teman tidak apa-apa. Kabur ya? Orang itu kabur, kami langsung lari, langsung lari. Jadi bagaimana kondisi luka itu seperti apa itu? Kalau sekarang masih belum gerak gitu. Berapa jahitan? Kalau untuk di luarnya 10, cuman kalau untuk di dalam belum dikasih tahu dokter. Sudah melapar berarti ya? Tidak. Sebelumnya, tim Resmo Polda Jambi dan tim Macan Polresta Jambi menangkap sembilan orang anggota geng motor Flamboyan. Dari sembilan pelaku yang berinisial RR umur 19 tahun, DW 20 tahun, RM 14 tahun, FA 14 tahun, kemudian RA 15 tahun, IF 14 tahun, AL 17 tahun, LP 16 tahun, dan AH 15 tahun. Tujuh di antaranya merupakan anak-anak di bawah umur. Dalam melancarkan aksinya, kata Afrito, para pelaku berkeliling mencari kelompok geng motor lain. Jika tidak bertemu, maka para pelaku akan mencari warga yang melintas di jalanan kota Jambi untuk dibacok. Terkait motif, para pelaku diketahui hanya mencari cati diri. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.